Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara download dan install DirectX 9, 10, 11, 12, dan 12 Ultimate. Pertama, cara download dan install DirectX 9. Untuk apakah kalian menggunakan DirectX 9? DirectX 9 bisa kalian gunakan untuk bermain game yang menggunakan DirectX 9 API. Selebihnya, kalian bisa menggunakan DirectX 9 untuk menghilangkan error seperti D3DX 9, D3DX 9, Underscore 26, 30, 42, 43, dan seterusnya. Semua error di sini dikarenakan OS kalian tidak memiliki DirectX 9. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan DirectX 9 untuk bermain game dengan joystick pada komputer. Selanjutnya, kita akan melihat cara download dan install DirectX 9. Kita cari di mesin pencari. Kalian ketikan DirectX 9 Offline Download. Seperti ini. Kita pergi ke All. Dari sini, kalian pilih Website Microsoft dengan tulisan Download DirectX End User Runtime bulan Juni 2010. Tentunya, seperti yang kalian ketahui, DirectX 9 itu adalah program yang sangat lama sekali. Walaupun Windows 10 adalah OS terbaru, entah kenapa tidak menyertakan DirectX 9. Jadi, sekarang kita pilih di sini. Kalian bisa langsung memilih Download, tetapi kita lihat pada bagian Detail. File Size-nya atau ukuran file-nya adalah 95,6 MB dan dipublikasikan tahun 2011. Sekarang sudah tahun 2020, tetapi kita masih membutuhkan file ini untuk bermain game. Sekarang kita lihat di sini, sistem recruitment-nya. Sistem recruitment atau kebutuhan sistem untuk DirectX 9 ini tentunya dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Instalasi instruksinya tidak perlu kita baca. Dan di sini, informasi tambahannya pada bagian atasnya di sini. Instalasi DirectX meliputi semua Runtime DirectX yang terbaru dan yang telah dirilis sebelumnya. Meliputi D3DX, XInput, dan komponen DirectX yang dikelola. Dan yang perlu kalian ketahui, DirectX Runtime ini tidak bisa di-uninstall. Jadi, sekarang kalian pilih Download. Kalian pilih Save File. Di karenakan kita sudah ada, kita klik Cancel. Sekarang kita lihat file DirectX 9 yang telah kita download. Di sini, kalian klik dua kali. Dan di sini, kalian pilih Yes. Di sini, kalian pilih Browse. Dan kalian pilih Download, seperti ini saja. Dan dari sini, tinggal kalian tambahkan slash D9. Seperti ini. Yes. Sekarang, kita buka foldernya. Dan ini adalah folder DirectX 9. Tentunya, kalian bisa melihat di sini, berbagai macam file-nya. Dari DirectX 9. Sekarang, kita cari DirectX Setup. Dan di sini, kita pilih Yes. Kita pilih Accept. Dan kita pilih Next. Kita pilih Next. Dan kita tinggal menunggu selesai melakukan instalasi. Sudah selesai. Selanjutnya, cara download dan install DirectX 10, 11, 12, dan 12 Ultimate. Yang sayangnya tidak ada. Kenapa? Karena DirectX 10, 11, 12, dan 12 Ultimate terdapat di Windows secara langsung. Sehingga kalian tidak bisa mendownloadnya. Contohnya, jika kalian ingin menggunakan DirectX 10, kalian harus menggunakan Windows Pista. Jika kalian ingin menggunakan DirectX 11, kalian harus menggunakan Windows 7. Jika kalian ingin menggunakan DirectX 12, kalian harus menggunakan Windows 10. Dan jika kalian ingin menggunakan DirectX 12 Ultimate, kalian harus mengupdate Windows 10 kalian ke versi 20.04. Tentu saja, fitur DirectX hanya bisa digunakan pada OS dan GPU yang sudah mendukungnya. Itu adalah cara mendownload dan menginstall DirectX 9, 10, 11, 12, dan 12 Ultimate. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.